Terima kasih telah menonton Para miliarder baru warga desa Sumur Geneng membeli mobil baru pada Februari tahun 2021 Setelah kejadian itu berlalu, ternyata kondisi miliarder dadakan di Tuban saat ini cukup memprihatinkan Sol Kisah itu terungkap dari warga yang turut unjuk rasa di ring perusahaan Pertamina dan Rosnev asal Rusia pada Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022 Musanam, warga desa Wadung menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT. Pertamina Rosnev Pengolahan dan Petrokimia PT. PP Kini kakek berusia 60 tahun itu sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap dari hasil kebun seperti dulu lagi Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Musanam T. Aksa menjual sapi ternaknya Nasib serupa juga dialami Mugi, warga kampung miliarder lain yang dulu menjual 2,4 hektare tanah Seusai menjual 2,4 hektare tanah, saya kesulitan mendapat penghasilan tetap, kata Mugi Mugi menjelaskan, dirinya selalu mendapat penghasilan sebesar 40 juta rupiah saat panen dari lahan yang ia kelola Ia pun sering didatangi pihak Pertamina dengan berbagai rayuan hingga ditawari pekerjaan untuk anaknya Alhasil Mugi memutuskan untuk menjual tanahnya ke pihak Pertamina dengan harga 2,5 miliar Namun hingga saat ini, apa yang dijanjikan pihak Pertamina terkait lapangan kerja belum juga direalisasikan Padahal sejumlah warga sudah menggunakan uang ganti rugi tanahnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terima kasih telah menonton!